selamat menikmati selanjutnya menurut cerita masyarakat disini di lorong ini itu sering banyak muncul hal-hal yang di luar nalar umum adanya berbagai pergerakan seperti bayangan, sosok-sosok putih, sosok hitam dan sebagainya itu suka muncul disini sebenarnya ini jalur diagendakan untuk jadi jalan raya tetapi dana belum sampai kesini atau penjangkauan pemerintah belum sampai kesini jadinya masih seperti ini ini lokasi jalur ini adalah menuju ke suatu makam makam yang cukup besar saya juga tidak sebutkan nama makamnya intinya di atas sana ada makam makam umum ya katanya tapi ada satu makam yang cukup fenomenal disana dan cukup menyisakan beberapa kisah misteri yang sudah bergembang di masyarakat kita disini sangat sunyi sekali pada jam-jam malam tentunya kalau siang kemungkinan ini adalah akses warga ke kebun ataupun kemana itu kesini tapi ini bukan jalan inti ya itu bukan jalan utama saya sudah melangkah ke bawah sini tadinya dari atas sana di atas sana itu ada rumah terakhir ya itu tidak ada rumah lagi kita parkir motor disana dan ini ada jembatan menurut cerita masyarakat juga di jembatan ini suka muncul sesuatu katanya sih sosok perempuan suka ganggu-ganggu orang kalau ada yang lewat kesini malam-malam ini jembatannya cukup tinggi jadi kayaknya sepeda motor tidak bisa naik ke atas sana kecuali mototrail ini ada celah juga masuk ke sebelah sana tapi ini kayaknya menyusuri sungai deh ke atasnya itu menyusuri sungai karena disini itu ada sungai gitu sungainya nggak begitu besar kita perhatikan disini nah tinggi banget ya peda motor nggak bisa lompat ke sana sungainya lagi nggak begitu gede di musim kemarau ini jadi kayak agak berhenti airnya gitu disini banyak orang-orang teman-teman mohon maaf oke saya berada di jembatannya dan disini ada jalan naik ke atas sana ada akses dan kesebelah sini ada akses juga dan kesebelah sana ada akses juga saya penasaran untuk ke arah sana dulu ya teman-teman astagfirullah nanti aku ke pelarak mohon maaf nah kita coba susuri bagian sungai ini menurut cerita sih disini ada meja jaren yaitu hantu yang suka berada di sungai-sungai dan dia itu suka memakan ikan dan terlebih kalau ada orang yang cari ikan di malam hari jadi disini itu suka diganggu atau diikuti oleh sosok meja jaren itu nah menurut feel saya ini ada lokasi curah atau air buangan air ya maksudnya dari selah-selah pohon bambu dan di atas adalah kebun bambu tebingnya agak tinggi gitu terus ini ada akses kesini kita akan coba susuri jalur ini ini kalau gak musim kemarau katanya sungainya agak besar dan ikannya banyak dasar sungainya adalah cadas ya ini kayak gini oke saya akan menyusuri lorong bambu ini untuk menuju ke sana sekaligus ini kita survei lokasi untuk nanti kedepannya akan di eksplor oleh anak-anak pembukaan jalur pembukaan jalur sambil cek jaringan juga lumayan agak bagus jaringannya tapi katanya gak tentu kadang stabil kadang gak oke aku melihat ada sesuatu di sana tadi di sana kayak ada sesuatu gitu ada batu besar oke lanjut perjalanannya kita akan masuk dan akan susuri astagfirullahaladzim apa itu tadi kadang bayangan hitam di sana aku melihatnya tadi ini kayak orang jongkok terus tapi tiba-tiba bergerak kalau orang di sungai pasti gak langsung kabur ini kelihatan tadi di mataku gak tau ketanggap kamera apa enggak tebingnya tinggi banget di sana ini lorongnya naik ke atas sana ya teman-teman nah bagian atas kiri tebing tinggi tapi penuh dengan pohon bambu dan saya gak tau ini arahnya kemana kita coba lanjut aja oke kita harus berhemat energi ya jangan sampai terburu-buru nanti tenaga hobi senternya kayak kurang perang tapi ngeri banget ini treknya dalam arti sebelah kanannya itu jurang dalam ini kalau eksplor ke sini harus hati-hati gak boleh jengat atau kabur secara spontan soalnya bahaya bahaya jatuh ke jurang gitu aku denger ada suara merintih tadi disini dari atas tapi tinggi banget tebingnya teman-teman tuh apa suara pohon bambu yang bergesekan ya jadinya kayak gitu bisa jadi oke lanjut aja dulu nih jurang lagi dalam aku denger kayak ada suara pansuran ya aku denger suara air berkucur gitu kayak pansuran gitu tebing tinggi banget disini tapi kayak gak ada full pun bambu kayaknya ke sawah deh teman-teman oke ya pelan-pelan aja teman-teman soalnya jalur baru saya mesti berhati-hati juga ada suara orang tapi siapa juga jam segini masih ada di kebun kayak ada sesuatu disana kayak ada bayangan melintas tuh iya 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 ada bayangan kayak ada bayangan disana tadi aku melihatnya kayak ada sosok hitam melintas terus gak tau kemana lagi dia di bawah kayaknya di tepi sungainya teman-teman apakah ada orang di bawah sana tapi di bawah teman-teman di bawah di tepi sungai di tepi sungai ada bayangan hitam melintas ini ada lorong masuk juga ke sana ini kemana saya juga gak tau tapi menyusuri tepi sawah ini ya teman-teman nah tuh tapi aku penasaran dengan sosok hitam yang tadi melintas di bawah sana kita coba ini ada akses turun astagfirullah dim banyak sekali orang-orangnya aku melihatnya lagi nah tuh 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 bro bro kelihatan bro tadi kayak ada bayangan hitam disana sekilas terlihat jelas mata aku terganggu orang-orang disini banyak banget orang-orangnya aku udah zoom teman-teman tadi tadi di sebelah sana yang hitamnya kemudian tiba-tiba berada di sebelah sana dan ini masuk ke Bonsingkong sebelah kanannya adalah sungai sebenarnya disana ada jalur lagi tapi kapan-kapan kita kesana ya teman-teman cuma saya tertarik dengan yang disini dulu semoga tidak terlalu berbahaya aduh orang-orang orang-orang saya matikan senter kepala soalnya orang-orangnya ganggu banget saya pakai senter tangan aja ini nyerang ke muka semua soalnya disini kayak agak gerimis gitu teman-teman luas banget ini kebonsingkongnya tadi di bawah sini kita coba turun aja oke terima kasih buat semuanya yang sudah pada hadir mohon maaf tidak bisa baca set satu-satu pokoknya thank you banget yang udah senantiasa bantau kita sengaja saya gak begitu fokus ke chat ya teman-teman saya lebih fokus ke penelusuran soalnya kalau udah baca set suka suka baper jadi mending gak baca set makasih lah ya pokoknya intinya buat kalian semua thank you banget yang udah pada hadir makasih-makasih oke kita turun ke pinggir kalinya wuh ada pepaya bread ada pepaya bro masuk ke bawah pepaya ini kayak gerimis teman-teman semoga gak besar hujannya gawat soalnya kalau hujan ya 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 aku masuk kebon gandul soalnya ini pakai senter tangan ya soalnya senter pala keserang serang gak terus apa tadi yang punya kebon gandul ya jagain kebon gandul gitu tapi kalau orang jaga kebon gandul harusnya ada orang dateng itu malah nanya atau gimana ini malah kabur usungannya makin kecil teman-teman besitnya dalam arti luasnya menciut bukan ih ada suara apaan tuh ini ada jalan juga disana tapi di atas kayak ada suara ketawa-ketawa gitu tuh tuh cek air oh banyak ikannya teman-teman ikan waternya banyak itu ini ada di pansing ini bagus nih jadi jenis ikan gabus tuh kapan-kapan kita masuk ke sana ya ini sampai kayak gini dulu tapi gak ada orang terus tadi bayangan hitam itu siapa kalau orang jaga sawah atau jaga tanaman payanya pasti nanya ngapain atau gimana gitu kan umumnya orang kalau ini diem aja terus bergerak menghilang ini kayak tempat mandi teman-teman maksudnya batunya itu tapi bukan kalau tempat mandi bersih ini kotor banget itu ada pansurannya tuh nah ini yang bunyi nih nah tuh emberwuk airnya masih penasaran sebenarnya untuk area lokasi ini dan sosok hitamnya itu apa dan kayak gimana dan kayak gimana cuman kalau lurus kesana sih cuman sawah kebon singkong kebon payak terus di ujung sana ada kebon lagi nah disini juga ada akses masuk kesana ke atas sana kayaknya ada perkampungan deh tapi jurangnya tinggi banget sih tuh oke sampai sejauh ini untuk cek lokasinya lumayan lah dapat disini kapan-kapan anak-anak bisa coba eksplor disini saya sudah survei cuman ada sosok hitamnya itu masih kita belum jelas ya sosok hitam itu apa gitu apakah orang atau apa ya saya sendiri gak tau cuman tadi keliatan banget bayangannya ya kayak bayangan gitu melintas terus di arah lorong sana itu kayak ada suara cekikikan gitu sih kedengeran banget itu ada bayangan sosok hitam lagi itu di atas bro sekarang tuh ntar zoom nah tuh nah tuh gerakan eh dia di atas orang-orangnya nyerang lagi aduh perih banget kena mata buset sambar mata ini namanya nih orang-orang yang kena mata perih banget ya Allah aduh aduh perih banget lagi sekarang di atas bro tadi di bawah aku turun ke bawah dia di atas sebelum ini pakai center tangan ya saya naik lagi mata kananku kena sambar mata bro orang-orang yang ber kayak kubu-kubu tapi kecil kena mata perih banget tapi jangan benar-benar harus ekstra hati-hati ini disini gak boleh lari bisa lari bablas kesana blung gitu bahaya banget ini ini kalau cewek suruh penelusuran kesini bisa repot kalau jengat lari aduh bisa bablas misalnya kalau anak cewek itu suka larinya kayak gaspol gitu nah ini nih aku penasaran nih ini kesana terus kayaknya kemana gitu ya oke ya teman-teman sampai di area sini aja maksudnya untuk cek locknya dan juga untuk cek jaringannya sejauh ini stabil ya sejauh ini stabil coba di lain waktu kayak apa gimana gitu aku balik aja keluar lokasi aku terlalu jauh juga aduh aku ikut terus stabilisernya ada suara tadi sudah lah abaikan aja ada sosok hitam tapi gak jelas sosok hitam ini kalau penelusuran sini jangan harus hati-hati betul oke semoga ini anak-anak pada nonton juga mungkin kapan-kapan akan eksplorasi ke sini ini tracknya kayak gini harus hati-hati gak boleh oh ini ada jalan ke atas oh ini ada jalan ke atas nih oh iya tuh oh kemana tuh iya ini ada jalan ke atas nih aku itu orangnya penasaran penasaran pengen tahu itu kalau ke atas sana itu kemana cek aja ya bro ngecek doang ini oke cek uh nanjak banget apalagi nih kalau turun gak boleh lari nih 14 ke sungai buksah tinggi malah puyeng aku jalan tinggi puyeng gak ada suara teriakan tapi buntu teman-teman gak ada jalan lagi nih wah ada ini tuh makin naik ke atas sana gak tahu kemana ini ini kayaknya harus harus ceknya siang-siang kalau cek di atas itu kayak ada suara-suara gitu oke ya saya turun dulu teman-teman sampai disini dulu bagian sini untuk bagian sana ya segitu aja dulu saya turun kapan-kapan ke sini siang-siang lah dia lebih mantep bentar bentar bro bentar bro saya konsentrasi jalan dulu ya sudah beluang diam sudah beluang diam aduh aduh kameranya kemana lagi asem aduh aku tadi tuh lihat kayak ada bayangan gerak ke sana teman-teman nah ini cek jalur ya tuh daun bambunya juga licin oke oke saya sudah sampai ke tepi sungai ini lagi sekarang kita akan ke jembatan dan jalur keluar pelan-pelan aja santu setelah lo mati di jembatan aku yang lihat sesuatu itu kayak orang lihat dari kesini jadi hitam jadi disini kelihatan terus dia bergerak kesini ke arah atas kayaknya orang deh orang apa bukan sih kita ikuti aja dulu ya pastikan dulu pastikan dulu tadi bayangannya kelihatan kayak lewat kayak lewat kesana gitu teman-teman tadi oke ya masih banyak jalur disini kesana naik ke atas juga ada nah di dalam sana itu masih banyak ruang misteri yang belum kita jelajah lebih luas oke terima kasih buat semuanya yang udah temenin kita untuk penelusuran malam hari ini ini lebih bersifat ringan santai saya cuma ngecek-ngecek lokasi aja memastikan situasi dan kondisi kalau jalur ini aman dalam arti tidak terlalu beresiko mungkin akan ditelusur oleh anak-anak baik oleh vive ataupun oleh seven ataupun oleh serikandi gasringan saya sebagai tukang cek jalur dan cek lok untuk awal-awal masuk ke sana itu kayak gitu nanti kita akan cek lagi teman-teman yang berbeda karena biasanya kalau ditelusur sama anak-anak beda nuansanya kalau sama saya ya paling kayak gini doang sih tapi ya pokoknya makasih banget ya buat semuanya sekali lagi jangan menyimpulkan apapun dari video aku anggap ini sebagai suatu hiburan soalnya apakah yang muncul ini sesuatu saya sendiri tidak tahu yang muncul tadi siapa dan bagaimana saya juga kurang tahu dan saya tidak mau menjabarkannya terlalu jauh takut salah untuk pemahaman tentang hal-hal seperti ini saya datang ke sini berdasarkan gambaran dari masyarakat bahwa di sini itu memang suka muncul bayangan-bayangan hitam sosok hitam dan juga katanya sih di jembatan ini suka muncul sosok perempuan yang sering disebut sebagai kuntilanak gitu cuman malam ini aku gak gak beruntung ketemu kuntilanaknya enggak cuma malah kebawa masuk ke sana dan di atas sana itu kayak ada sesuatu terus di area sawahnya juga kayak ada sesuatu terus tadi kayak ada bayangan hitam gitu di sini ondar mandir di sekitar sini gak tahu apapun itu intinya semua adalah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan saya tinggal keluar lokasi naik ke atas sana sekitar beberapa puluh atau ratus meter nanti sampai ke parkiran dan kita pulang ini agak gerimis juga mungkin mau hujan kita cabut dulu ya teman-teman semuanya sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati